5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih adik-adik Kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2 kegemaranku Subtema 4 gemar membaca pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Siti semakin pandai membaca Siti mengenal banyak kata Kata terdiri dari suku kata Hitunglah jumlah suku kata pada kata-kata di bawah ini Nah Kak Citra punya kata-kata yang akan kita cari tahu jumlah suku katanya Lihat adik-adik kata pertama adalah buku Ada berapa jumlah suku kata ya pada kata buku Nah kita eja saja Buku berarti ada 2 suku kata Lalu kata berikutnya ada babu Berarti ada berapa suku kata Kita eja lagi adik-adik Babu Berarti ada 2 suku kata Kata yang berikutnya adalah Sekolah Nah ada berapa suku kata ya Se-gabungan 2 huruf atau 3 huruf ya Ayo kita eja bersama-sama Se-ko-lah Ada berapa suku kata? Ya ada 3 Lalu kata berikutnya ada kata Se-be-lah Coba adik-adik Se-be-lah Berapa suku kata? Ya ada 3 suku kata Lalu kata berikutnya Pe-la-ja-ran Pe-la-ja-ran Berarti ada 4 suku kata Kata berikutnya adalah Pe-la-ja-ran Ada berapa suku kata? Pe-la-ja-ra-ran Ya ada 4 suku kata Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama adik-adik Tadi ada buku Ada babu Nah sekarang kita perhatikan adik-adik Ayo kita berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama Nah disini ada kata buku itu hampir sama bunyinya dengan baku Sekolah itu hampir sama bunyinya dengan sebelah Nah coba adik-adik-adik eja Buku Baku Sekolah Sebelah Pelajaran Pelataran Nah itu bunyinya hampir sama Siti membaca buku cerita Buku cerita itu berjudul si putih tak mau belajar Mari kita baca cerita si putih tak mau belajar Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan Mereka akan belajar membaca Burung hantu memang guru yang baik Ia mengajar para binatang dengan sabar Hanya si putih kelinci yang tidak ikut Ia lebih senang bermain saja di hutan Suatu hari si putih tersesat Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang Si putih sedih karena tidak belajar membaca Nah ini tadi cerita tentang si putih kelinci adik-adik Karena si putih kelinci tidak mau belajar membaca Suatu hari ia tersesat di hutan Karena tidak bisa membaca petunjuk arah pulang Siapa yang menjadi guru di hutan berdasarkan cerita tadi adik-adik? Ya yang menjadi guru adalah burung hantu Lalu siapa yang tidak mau belajar membaca? Yang tidak mau belajar membaca adalah si putih kelinci Dia tidak mau membaca ya Lalu Mengapa ya si putih tersesat di hutan adik-adik? Karena Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang Kalian tentu ingin pandai membaca Membaca itu membuat kita tahu banyak hal adik-adik Nah Siti senang membaca cerita si putih Siti mengelompokkan kata-kata Kata-kata yang diberi warna ungu Kemudian Siti mencari kata lain Kata-kata yang hampir sama bunyinya Nah dalam bacaan tadi ada kata-kata yang diberi warna ungu adik-adik Nah kita mau cari tahu kata-kata yang hampir sama bunyinya dengan kata tersebut Ayo kita bantu Siti bersama-sama Kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu tadi Lalu kita bisa hitung banyaknya suku kata Dan mencari kata-kata yang bunyinya sama Nah disini ada kata dalam bacaan tadi Lalu kita akan cari tahu banyaknya suku kata Dan kata lain yang bunyinya hampir sama Contohnya ada kata burung Nah burung itu terdiri dari dua suku kata Yaitu bu dan rung Nah kata yang hampir sama adalah kurung Nah kurung itu juga terdiri dari dua suku kata Lalu berikutnya ada kata membaca Nah membaca itu terdiri dari tiga suku kata adik-adik Mem-ba-ca Nah kata lain yang hampir sama bunyinya adalah Mem-ba-wa Lalu kata berikutnya ada se-ko-lah Sekolah tadi ada berapa suku kata ya Ya ada tiga Se-ko-lah Nah kata lain yang bunyinya hampir sama Yaitu se-be-lah Nah lalu kata berikutnya adik-adik ada guru Nah ada berapa suku kata ya Ada suku kata gu dan suku kata ru Maka ada dua suku kata Nah kata lainnya adalah buruh Bisa ya Buruh Buruh itu juga hampir sama bunyinya dengan guru Nah Kata berikutnya ada sabar Ada berapa suku kata ya adik-adik Sa-bar Berarti ada dua suku kata Nah dua suku kata ini Kata sabar ini Bunyinya hampir sama dengan Sa-dar Nah Sa-bar Sa-dar Nah hampir sama ya bunyinya ya Berikutnya ada kata bermain Ada berapa suku kata Ber-ma-in Ya ada tiga suku kata Kata yang hampir sama adalah P-ma-in Ya P-ma-in Lalu ada kata Mem-ba-ca Nah tadi sudah ada ya adik-adik ya Membaca di sini Ada tiga suku kata Nah bisa juga Kata yang hampir sama bunyinya adalah Meng-ga-ca Mem-ba-wa Mem-ba-wa Membaca juga bisa adik-adik Lalu ada kata belajar Belajar ada berapa suku kata ya Kita eja yuk Be-la-jar Berarti ada Tiga suku kata Lalu bunyi yang hampir sama adalah Pe-la-jar Coba adik-adik eja Pe-la-jar Ya bagus adik-adik Mudah ya Membaca harus dilakukan setiap hari Beni dan teman-teman Belajar membaca pola Nah pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang membaca pola Perhatikan pola gambar di bawah ini Lingkari pola yang kalian temukan Nah kita di sini melihat ada deretan bola Bola kecil Bola sedang Bola besar Lalu bola kecil lagi Bola sedang Bola besar Berarti Kita bisa menemukan Bahwa deretan gambar ini Berpola dari Bola kecil Bola sedang Bola besar Lalu diulang lagi Bola kecil Bola sedang Lalu bola besar Nah Kak Citra punya Gambar tabung nih adik-adik Kira-kira ini polanya bagaimana ya Tabung biru Tabung merah Tabung kuning Lalu setelah tabung kuning adalah tabung biru lagi Setelah tabung biru tabung merah lagi Setelah tabung merah tabung kuning Berarti polanya seperti apa Nah ini yang Kak Citra lingkari polanya Ternyata polanya adalah setelah tabung biru ada tabung merah Setelah tabung merah ada tabung kuning Lalu berulang lagi setelah tabung kuning ada tabung biru dan seterusnya Lalu kalau pola ini adik-adik Kalau yang tabung tadi pola berdasarkan warna Kalau yang ini pola berdasarkan wujud benda Atau bendanya apa Nah buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil Berarti polanya adalah ini Setelah buku adalah pensil Dapatkah kalian membedakan polanya adik-adik? Bisa ya adik-adik ya Ada pola dengan perbedaan ukuran Tadi kalau yang bola perbedaan ukuran Bola kecil, bola sedang, bola besar Lalu ada pola untuk pola dengan perbedaan warna Tabung tadi ya ada biru, merah, kuning Lalu ada pola dengan perbedaan jenis benda Yang ketumpukan buku dengan pensil tadi adik-adik Benny dapat membaca pola Ia mengerti dan mencermati susunannya dengan teliti Benny menebak benda apa yang belum ada Mari kita berlatih melengkapi pola di bawah ini Nah Kak Citra punya pola benda nih adik-adik Kita lengkapi bersama ya Di sini ada bola kecil, bola sedang, bola besar Bola kecil, bola sedang, bola besar Maka setelah bola besar seharusnya di sini adalah gambar bola Iya bola kecil Karena polanya adalah bola kecil, bola sedang, bola besar Berikutnya tabung biru, tabung merah, tabung kuning Tabung biru Maka setelah tabung biru seharusnya tabung berwarna apa adik-adik? Setelah biru ada tabung merah Lalu tabung kuning, tabung biru lagi Tabung kuning, tabung merah maaf Lalu setelah tabung merah ini, tabung apa ya warnanya? Iya, tabung kuning Nah di sini berdasarkan bendanya Tumpukan buku, pensil, tumpukan buku, pensil Berarti di sini gambarnya apa nih adik-adik? Pensil atau tumpukan buku? Iya gambarnya tumpukan buku Lalu pensil, lalu tumpukan buku setelahnya Iya pensil lagi Berikutnya Nah di sini ada kue ya, kue donat ya adik-adik ya Ada tiga kue donat Lalu satu, lalu dua Maka setelah dua ini ada berapa kue donat? Iya tiga lagi adik-adik Nah setelah tiga ada berapa kue donat? Satu Setelah satu Dua Nah ini pola berdasarkan jumlah benda Sekarang Kak Citra punya gambar berikutnya ya Ada satu kotak ya Ada satu kotak, lalu dua kotak, lalu tiga kotak Nah jumlah berikutnya ada berapa ya untuk pola berikutnya? Iya ada satu kotak Lalu setelah itu ada berapa kotak? Setelah satu kotak? Dua kotak adik-adik Setelah dua kotak ada tiga kotak Siti menceritakan pengalamannya Pengalaman membaca bersama ayah Siti dan ayah membaca cerita binatang Ceritakan juga pengalamanmu adik-adik saat membaca bersama dengan keluarga kalian Siapa yang menemanimu membaca? Apakah ayah, ibu atau kakak? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah Kita harus mensyukurinya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 1 Tema 2, subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa